Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah dan seluruh subscriber AA Fanti Channel Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada yang saya hormati Kali ini saya akan membahas komentar salah satu jama'ah wahabi Dan dia membawa-bawa ibarat mengutip pernyataannya Imam Ahli Sunnah wal Jama'ah Imam kita yaitu Imam Al-As'ari Abdul Hasan Al-As'ari di dalam kitabnya Risalah Risawbiya Seakan-akan menurut dia Imam Al-As'ari ini Menyalahkan keyakinan orang-orang asyairah Orang-orang aswajah Dan mendukung pendapat mereka para wahabi Yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras Untuk yang komentar ya Anda itu jangan hanya asal kopas Benarkah Anda itu mempunyai kitab beliau Kitabnya Imam Al-As'ari Untuk yang komentar Diharap Anda jangan hanya asal kopas Asal comut di google Kalau tidak keliru Anda itu Kopas atau comut di linknya Abul Jauzat Ini kitabnya Yang Anda kopas itu Berada di halaman 232 Imam Al-As'ari Di halaman ini mengatakan Sebelum saya membahas kitab Abul Hasan Al-As'ari ini Perlu diketahui oleh Jama'ah Wahabi Sebagaimana yang pernah saya jelaskan Di konten-konten sebelumnya Bahwa Asairah atau Aswaja ini Dalam menetapkan ayat-ayat mutasyabihat Itu terbagi menjadi dua Yang pertama namanya golongan tafwib Tapi tafwib tidak tajsin Langsung dibiarkan Dipasrahkan terhadap alama Wasofa nafsa Terhadap apa yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap dirinya sendiri Jadi tafwib Tapi tidak tajsin Beda dengan Wahabi Wahabi itu seakan-akan tafwib Tapi tafwib Menjisimkan Allah Menganggap Allah itu berfisik Ini golongan pertama Golongan yang kedua adalah Golongan ta'wil Ini dilakukan oleh Ulama' khulaf Kenapa ta'wil? Karena agar tidak terjadi Seakan-akan mereka itu Mau mentafwib Padahal kenyataannya nanti Akan terjerumus ke dalam tafwib Gini Baik Sebelum yang komentar ini Mencomot atau mengkopas Dari kitabnya Abu Hasan al-As'ari Sebaiknya Anda itu pahami dulu Bagaimana Sebenarnya akidah Abu Hasan al-As'ari Di dalam halaman 232 Yang Anda kopas itu Imam Abu Hasan al-As'ari Mengatakan Wa'anahu'l Wa'anahu ta'ala fauqa samawati Allah ta'ala itu berada di atas langit Allah ta'ala arsihi duna artihi Di atas aras bukan di bumi Dan yang menunjukkan artinya sebagai dalil untuk itu adalah A'amin tumman bisama ila akhiri Jadi Abu Hasan al-As'ari ini Mentafwib atau membiarkan ayat ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyipati terhadap dirinya sendiri Juga sebagai dalil Kata Abu Hasan al-As'ari Wa'kola ar-Rahmanu alal arsistawa Wa'laysa istiwa'uhu alal arsi istila'un Yang dimaksud alal arsistawa Istiwanya Allah ini Bukanlah istilah Karena Ulama' salat itu memang mentafwib Golongan pertama memang mentafwib Bukan mentafwil Kama'kola ahlul qadar Sebagaimana yang disampaikan oleh ahlul qadar Karena Allah itu memang menguasai semuanya ini Nah Ini oleh orang wahabi dipahami Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bertempat di atas langit Bertempat di atas aras Ingat Kita sebelum membahas ini Anda buka di halaman-halaman sebelumnya Biar tidak terjadi tatsim Biar tidak menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita mulai dari awal ya Di halaman 215 Di bawah itu Wa'idha istahala dhalika alaihi Ketika itu sudah muhal bagi Allah subhanahu wa ta'ala Wajabah ayyakuna lam yazal bisifatil kamal Maka wajib Allah subhanahu wa ta'ala itu Selalu bersifat dengan sifat kesempurnaan Kenapa? Karena wajib Allah itu Bersifat dengan sifat kesempurnaan Maka Allah itu tidak boleh Tidak jais hukumnya Allah itu berfindah Dari satu hal Dari suatu keadaan Ke keadaan yang lain Misalnya sebelum Allah menciptakan bumi Mahluk ini Allah ada di A Misalnya ada di tempat A Kemudian setelah Allah menciptakan aras Yang bernama mahluk ini Kemudian pindah ke aras Nah ini tidak boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini di halaman 215 Kita pindah ke halaman berikutnya Coba yang komentar ini Silahkan buka di halaman 218 Di halaman 218 dibuka ya Disitu Abu Hasan al-Aqsaari mengatakan Wala yajibu antakuna a'radan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak wajib untuk menjadi Untuk berupa a'rad Anda tahu a'rad? Di dalam istilah ilmu tauhid Ini ada dua Ada a'rad Ada yang namanya jirmun Atau ajrom Atau jisin A'rad ini menetap terhadap jirim Atau terhadap jisin Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini Tidak bisa disebut dengan a'rad Kenapa? Li'annahu azza wa jalla laysa di jismin Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah jisin Wa innama tu jatul a'radu fil adzam Sedangkan a'rad Sesuatu yang berubah-ubah Ini namanya a'rad Sesuatu yang berubah-ubah Ini namanya adalah a'rad Sesuatu yang berubah-ubah Atau a'rad ini menetap pada jisin Ingat Dengan demikian Maka ini menunjukkan Bahwa hutusnya a'rad adalah Karena berubah-ubah Sebagaimana kita ketahui Dari panas menjadi dingin Dari sini berubah menjadi ke sini Ini namanya berubah ya Ini yang menetap pada suatu jisin Langsung ke bawah Wahada yastahilu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala disebut a'rad Sesuatu yang berubah-ubah Ini adalah mustahil Kamala yajibu antakuna nafsul bari azza wa jalla jisman Sebagaimana juga muhal Tidak wajib Allah subhanahu wa ta'ala ini berupa jisin Ingat Berupa fisik Au jauharon Atau berupa jauhar Au mahdudan Atau dibatasi Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dibatasi Au fi makanim Tuna makanim Atau keberadaan Allah di suatu tempat Bukan tempat yang ini Ingat Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menciptakan aras Itu berada di aras Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum menciptakan langit dan bumi ini Jika berubah Ini namanya A'rod Ingat ya Ini namanya A'rod Jadi Imam As'ari mengatakan Allah itu tidak berada di suatu tempat Tempat ini Bukan tempat itu Misalnya Bukan seperti itu Keyakinan Abu Hassan Al-As'ari ingat Au fi makanim Duna makanim Au fi wadi zalika Atau lain-lain sebagainya Allah berada dimana Di barat Di timur Dan lain-lain sebagainya Yang penting Kata Abu Hassan Al-As'ari Allah ini tidak bertempat Di suatu tempat Ingat itu Dari sifat-sifat yang tidak boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memang berbeda dengan kita Dengan makhluknya Nah sekarang kita buka lagi Di halaman berikutnya Di halaman 225 Silahkan buka halaman 225 Al-Ijma'us-Safi' Ijma' yang ketujuh Kata Imam Abu Hassan Al-As'ari Wa ajma'u ala annahu azza wa jalla Yasma'u wa yaro Ulama sepakat bahwa Allah ini Mendengar dan melihat Wa anna lahu yadayni maksud Tata ini Allah itu mempunyai dua tangan Bahkan Bumi dan langit ini Berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Dan langit ini Makwiah diyaminih Dengan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat Imam As'ari mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai dua tangan Tetapi Min gairi ayyakuna jawariha Itu bukanlah anggota badan Bukan jawari Tidak menetapkan fisik Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan yang disampaikan Khalid basalamah Ketika kaki Allah subhanahu wa ta'ala Ditetakkan di neraka Ini berkerut Nah ini kata Khalid Menjelaskan Bahwa ada sifat fisik Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tidak Tidak sama dengan keyakinan Abu Hasan al-As'ari Yang tidak meyakini jawari Atau anggota terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna yadaihi ta'ala Ghairu nikmatihi Menurut Imam Abu Hasan al-As'ari Tangan Allah di dalam Al-Quran itu Bukanlah ditakwil Dengan nikmatnya Allah Karena Sekali lagi Madhab ulama salaf Ini mentakwil Tidak mentakwil Tetapi tidak Mentaksim Ingat Mentakwil Tapi tidak Mentaksim Jadi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tangan Tangan pada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diartikan sebagai nikmat Tetapi Tidak diartikan sebagai jawari Anggota badan Ingat Itu ya Ini adalah Madhabnya Ulama salaf Yang tidak Mentakwil Tetapi Mentakwil Tapi ingat Takwil ulama salaf Ini Tidak sama dengan Takwilnya Orang-orang wahabi Karena orang wahabi itu Seakan-akan Mentakwil Tapi Menggisimkan Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kesimpulannya Apa yang dicomot oleh Teman wahabi itu Hanya asal Comot saja Tidak berdasarkan penelitian Atau hanya Sekedar Hasil google saja Tidak Mentelaah Kitab beliau sendiri Padahal Abul Hasan al-As'ari Ini Jelas Sudah Menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Apa yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Dirinya sendiri Dan tidak Menganggap Allah itu Berada di suatu tempat Bukan tempat ini Misalnya Ada di tempat ini Bukan tempat itu Dan Tidak Mentadsimkan Menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala Serta Tidak Menganggap Allah subhanahu wa ta'ala Ini mempunyai Anggota Badan Ingat ini Baik Demikian Apa yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh